Assalamualaikum teman-teman OpoDap semuanya, kembali lagi di channel OpoDap. Kali ini OpoDap ingin membagikan informasi tentang siaran TV digital Semarang. Apa saja channel TV digital Semarang yang dapat kalian nikmati? Berapa megahertz frekuensi TV digital Semarang yang digunakan? Check this out! Yang pertama apa saja channel siaran TV digital Semarang yang dapat dinikmati? Tonton terus videonya. Seperti kota-kota lainnya, Semarang mulai bersiap beralih ke TV digital. Simak daftar channel siaran TV digital di Semarang. Daftar siaran TV digital Semarang ini tak hanya bisa dinikmati di kota Semarang namun juga kota-kota di sekitarnya. Kabupaten dan kota yang termasuk ke dalam wilayah layanan Jawa Tengah 1 yaitu Semarang, Salatiga, Demak, Kudus, Grobogan, Seragen, dan Boyolali. Pemerintah terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk beralih ke siaran TV digital. Di Semarang ada 26 channel siaran TV digital yang dapat kalian tonton, apa saja channelnya. Channel siaran TV digital Semarang antara lain, TVRI Nasional, TVRI Jawa Tengah, TVRI Kanal 3, TVRI Sport HD, TATV, TVKU, MJTV, SCTV, Indosiar, O Channel, Mentari TV, Metro TV, Magna Channel, BNTV, Raja Wali TV, TV One, Ante V, Trans TV, Trans 7, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Kompas TV, RCTI, GTV, MNC TV, AINews. Mohon untuk berkomentar di bawah, jika masih ada channel siaran TV digital lain yang telah mengudara, tetapi belum disebutkan di video ini. Berapa sih frekuensi TV digital Semarang yang digunakan? TV digital Semarang sudah ada 6 kanal yang telah ditempati oleh penyedia konten siaran TV digital. Siapa saja di sana, simak terus videonya. Yang pertama berjalan pada kanal 28 UHF dengan frekuensi 530 MHz. Pada frekuensi ini ditempati oleh LPP TVRI Jawa Tengah dengan 7 konten siaran TV digital, yaitu TVRI Nasional, TVRI Jawa Tengah, TVRI Kanal 3, TVRI Sport HD, TATV, TVKU, dan MJTV. Yang kedua berjalan pada kanal 32 UHF dengan frekuensi 562 MHz. Yang ditempati oleh Surya Citra Media dengan 4 konten siaran TV digital, yaitu SCTV, Indosiar, O Channel, dan Mentari TV. Yang ketiga berjalan pada kanal 36 UHF dengan frekuensi 594 MHz. Yang ditempati oleh Media Group News dengan 4 konten siaran TV digital, yaitu Metro TV, Magna Channel, BNTV, dan Rajawali TV. Yang keempat berjalan pada kanal 40 UHF dengan frekuensi 626 MHz. Yang ditempati oleh Visi Media Asia dengan 2 konten siaran TV digital, yaitu One, dan AN-TV. Yang kelima berjalan pada kanal 42 UHF dengan frekuensi 642 MHz. Yang ditempati oleh Trans Media dengan 5 konten siaran TV digital, yaitu TransTV, Trans7, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, dan Kompas TV. Yang keenam berjalan pada kanal 46 UHF dengan frekuensi 674 MHz. Yang ditempati oleh MNC Media dengan 4 konten siaran TV digital, yaitu RCTI, GTV, MNC TV, dan INews. Dan itulah informasi yang dapat OpoDap sampaikan pada video daftar siaran TV digital Semarang saat ini, Februari tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhirnya, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum. Ciao.